Kripi pasta yang pertama berjudul anak kucing. Suatu hari ada seekor kucing milik seorang gadis kecil telah melahirkan dan akhirnya punya beberapa anak kucing. Tapi anak-anak kucing itu menghilang setelah beberapa hari mereka dilahirkan. Si gadis pun kebingungan dan bertanya kepada ibunya, apa yang terjadi pada mereka bu? Ibunya hanya berkata, Tuhan mengambil mereka sayang. Beberapa bulan kemudian kucing milik gadis kecil itu melahirkan lagi. Ibunya lalu menyuruhnya untuk membantu mengerjakan beberapa tugas rumah. Tapi sebelum ia lekas pergi membantu ibunya, gadis kecil itu mendengar suara langkah kaki mendekat yang tak lain adalah ayahnya. Yang sedang membawa ember penuh berisikan air. Gadis itu bersembunyi sambil melihat ayahnya memasukkan anak-anak kucing miliknya ke dalam karung lalu menenggelamkannya di ember penuh air tadi. Setelah itu si gadis pun bertanya kembali kepada ibunya. Apa yang terjadi pada mereka bu? Kenapa mereka mati terus? Ibunya hanya menjawab, Tuhan mengambil mereka sayang, kamu tidak usah bersedih. Beberapa hari kemudian ibunya meminta tolong agar si gadis kecil itu mengawasi adiknya yang sedang mandi di betap. Sementara si ibu mengangkat telpon yang berdering. Beberapa saat kemudian ibunya kembali dan menjerit. Ia melihat anak laki-lakinya mengapung dengan wajah tertelungkup di betap dalam keadaan telah meninggal. Gadis itu melihat ke wajah ibunya seraya berkata, Tuhan mengambilnya bu, adik sudah tergelam. Nah dari cerita creepypasta anak kucing tadi, kita jadi bisa belajar kalau orang tua itu adalah cerminan untuk anaknya berkelakuan baik atau buruk. Nah sang tokoh ayah dan ibunya dia memperlakukan hewan kucing tidak manusiawi dengan menenggelamkannya di dalam ember. Karena mungkin saja si anak kucing itu selalu membuat berantakan rumah. Dan akhirnya si anak melihatnya dan meniru dan akhirnya melakukannya kepada adiknya. Walau walam anak adiknya itu ditenggelamkan atau seperti apa, yang jelas saya yakin orang tua adalah cermin dari anak. Maka kalau jadi orang tua tetap deh kita berbuat baik di depan anak ya, jangan nunjukkan kejahatan. Creepypasta yang kedua berjudul Ran Lari Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, aku memiliki teman aneh yang selalu berlari kencang menuju rumahnya segera setelah turun dari bus sekolah. Aku dan teman-temanku selalu menertawakannya dari dalam bus. Kami tidak tahu jika ia khawatir kalau kakaknya akan bunuh diri saat dirinya sedang tidak ada di rumah. Suatu hari ia tidak masuk sekolah. Seminggu kemudian aku menjumpainya kembali di bus saat turun ia tak berlari lagi karena kini kakaknya tak ada lagi di dunia ini. Nah dari creepypasta yang kedua itu kita bisa tahu kalau kita tidak akan pernah tahu kisah seseorang apakah dia memang memiliki masalah atau enggak. Makanya jangan sampai kita menilai seseorang berdasarkan apa yang kita terlihat. Kadang orang lain itu memiliki cerita dan masalahnya sendiri. Jadi tetap hargai orang lain ya. Creepypasta yang ketiga berjudul Berpikirlah Sebelum Menghakimi Seorang dokter memasuki rumah sakit dengan terburu-buru setelah mendapat panggilan untuk operasi mendadak. Dia menjawab panggilan secepat yang dia bisa. Mengganti pakaiannya dan langsung pergi ke lokasi operasi. Dia bertemu dengan ayah sang anak yang mondar-mandir di koridor menunggu dokter. Begitu melihatnya sang ayah marah. Kenapa kau lama sekali datangnya dok? Tak tahukah kau hidup putraku sedang dalam bahaya? Tak punya kakau rasa tanggung jawab itu? Sang dokter tersenyum dan berkata. Maaf saya sedang tidak di rumah sakit dan datang secepat mungkin setelah menerima panggilan. Dan sekarang saya harap anda tenang agar saya bisa melakukan tugas saya. Tenang kau bilang? Bagaimana jika anakmu yang ada di ruangan itu sekarang? Apa kau juga akan tenang? Jika anakmu sendiri yang tewas karena menunggu dokter apa yang akan kau lakukan dok? Kata sang ayah marah. Sang dokter tersenyum lagi dan membalas. Dengan izin Allah kami akan bekerja sebaik mungkin. Dan anda sebaiknya juga berdoa untuk keselamatan putra anda. Mudah saja memberi nasihat saat kita tak peduli. Berutu sang ayah. Operasinya berlangsung selama beberapa jam. Dan akhirnya sang dokter keluar dengan logah. Alhamdulillah putramu selamat. Dan tanpa menunggu sang ayah membalas dia. Langsung berlari pergi. Jika ada pertanyakan, tanyakan pada perawat. Kenapa dia begitu arogan? Dia bahkan tak mau menunggu beberapa menit saja agar aku bisa bertanya soal putraku. Komentar sang ayah saat melihat perawat keluar beberapa menit setelah sang dokter pergi. Air mata turun dari mata sang perawat. Lalu dia menjawab. Kemarin putranya meninggal karena kecelakaan. Dia sedang di pemakaman putranya saat kami memanggilnya untuk operasi putra anda. Dan sekarang setelah dia menyelamatkan putra anda, Dia bergegas kembali untuk menyelesaikan upacara pemakaman putranya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.